air langkah hartarto ya sebagai ketua umum golkar sekarang ini resmi meumumkan ya mundur dari kursi ketua umum partai golkar ada apa di situ begitu kan jangan-jangan ya air langkah ini di kudeta atau siapa yang mengkudeta siapa pelakunya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari ini begitu kan ya sampai hari ini masih menjadi teka-teki bagi kita bahwa apakah pak air langkah ini mundur karena ada desakan-desakan bagi orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita punya kepentingan besar terhadap partai golkar wow nampaknya nampaknya begitu kan ya akhirnya pak air langkah menyerah ya golkar akan jadi mainan Jokowi selepas lengser ini sangat-sangat menarik begitu kan ya ini sangat menarik artinya apa artinya bahwa ya jalan luas bagi seorang Jokowi seorang Gibran nantinya kalau mereka digadang-gadang menjadi salah satu calon ya terkuat untuk maju sebagai ya ketua umum partai golkar wow semakin terbuka lebar tapi saya kira seorang pak Jokowi tidak bisa mereka menjadi ketua umum partai golkar kenapa? karena sesuai dengan ADART mereka ya itu harus menjadi kader dulu begitu kan gak tahu kalau yang namanya si Samsul ya kata netizen si blimbing sayur ya gak tahu kalau itu begitu kan ya karena kabarnya ya kabarnya air langkah maaf Gibran begitu kan sebelum menjadi calon presiden katanya ya sudah dimasukkan sebagai kader partai golkar kabarnya begitu kan tapi secara resmi hari ini masih belum menunjukkan bahwa apakah Gibran sudah punya KTA-nya atau bagaimana begitu ini sangat-sangat luar biasa bahkan ya kata netizen wah ini bisa saja bisa saja golkar ini bisa jadi mainan seorang Jokowi selepas Jokowi lengset bayangkan Kaisan sudah menjadi ketua umum PSI ya misalnya kalau ya Gibran menjadi ketua umum partai golkar maka kekuatan Gibran itu sudah berada di atas angin jangan salah di situ begitu kan artinya apa artinya partai Grindra sudah di ujung tandu ketika Gibran menjadi ketua umum ya partai ya tentunya partai golkar begitu kan apa ya apa kok saya mengatakan seperti itu ya karena Gibran ini masih muda elektabilitas dan popularitasnya masih tinggi ditambah lagi dibalakannya adalah seorang Jokowi bisa saja partai golkar ini yang saya katakan tadi begitu kan bisa jadi mainan seorang Jokowi bisa saja ini sudah sudah bisa ketebak kalau Gibran yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai WA begitu kan ya WA grup bahwa ya ada flyer atau ada apa namanya sebuah ungkapan bahwa Gibran sudah dideklarasikan ya sebagai calon ketua umum partai golkar kabarnya di beberapa grup yang ada begitu kan tapi pada kenyataannya kita lihat saja ada apa partai golkar ya seperti ya Pak Air Langga ini kok tiba-tiba mundur ya ini masyarakat Indonesia kaget begitu kan tidak hanya masyarakat Indonesia yang kaget Pak Luhut juga kaget Ibu Migawati juga kaget ada apa dibalik ini semua ada tekanan apa dan pada akhirnya pada akhirnya begitu kan ya pada akhirnya sekarang ya Pak Air Langga sudah menyerah ada apa dan ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan penting begitu kan ya bahkan ya saya kutip dari pernyataan Jusuf Hamka yang mengatakan bahwa ya golkar ini permainan politiknya terlalu kasar dalam kepengurusan partai golkar wah ini ada apa begitu kan ada apa di situ begitu ini ini saya 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 apa namanya masih masih percaya apa yang disampaikan Jusuf Hamka begitu kan bahwa mereka mundur katanya begitu kan ya karena ada tekanan-tekanan orang-orang kuat ada tekanan-tekanan orang-orang yang powerful untuk menguasai partai golkar sebagai jembatan bagi orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap partai golkar itu sendiri artinya apa artinya partai golkar dijadikan sebagai alat politik untuk mereka orang-orang yang ingin berkuasa wah ini ngeri 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 sedap begitu kan sekelas Pak Air Langga saja mereka tidak tahan ya padahal ini ketua umum partai golkar beberapa sudah beberapa tahun begitu kan tinggal menunggu dari apa namanya dari dari apa namanya dari musawarah partai golkar begitu kan musawarah besar dari partai golkar kita tunggu aja di situ begitu kan nampaknya usut punya usut ya usut punya usut ini banyak yang mengatakan ya ini hanya banyak mengatakan dan mempertanyakan benarkah ya gosip Air Langga ini digoyang karena tidak mau mencalonkan Kaisang sebagai calon gubernur ya calon cawagup ya calon cawagupnya Reikwan Kamil sehingga Air Langga mundur apakah benar seperti itu nah ini masih banyak ya apa namanya spekulasi-spekulasi yang muncul tapi bagi kami melihat bahwa cukup ada apa namanya pernyataan dari seorang ketua umum partai ya seperti Pak Air Langga menyatakan dan bahkan di depan halaya umum begitu menyatakan seolah-olah diksinya di situ karena terpaksa rawat wajah mereka seolah-olah ada tekanan-tekanan besar ini ada apa di situ begitu kan ini banyak muncul spekulasi hari ini sampai hari ini masih belum ada jawaban dari Pak Air Langga mundur nah mereka begitu kan bahkan bahkan dari beberapa kader yang lainnya mengatakan itu karena dari pribadi ya ada yang mengatakan terlalu orang-orang apa menyememainkan ke pengurusan partai ini katanya begitu kan politiknya terlalu kasar ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya jadi artinya apa artinya bahwa ada persoalan-persoalan di dalam tubuh partai Golkar ini ya saya nggak tahu tapi yang jelas sudah bisa ketebak bahwa arahnya kemana begitu kan ya bahkan tidak hanya itu begitu kan mengko perekonomian ini Pak Air Langga ini ya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya sudah dilaporkan ke Baris Kim Polri terkait kejanggalan pelepasan 26.000 kontainer nah ini yang kita lihat apakah ada di balik ini semua begitu kan ya buat apa mereka dilaporkan kan itu pertanyaannya begitu kan ya ini menguncangkan para politisi sebenarnya menguncangkan para masyarakat Indonesia kenapa kok Air Langga tiba-tiba mundur tanpa ada angin, tanpa ada hujan tiba-tiba mundur begitu kan kabarnya ya kabarnya sebelum mundur Pak Air Langga ini sudah bertemu dengan seorang Jokowi nah ini bahas apa begitu kan sehari sebelum tekan surat itu mundur Pak Air Langga itu sudah bertemu empat mata dengan seorang Jokowi kira-kira bahas apa ya ini kabarnya kabarnya banyak muncul spekulasi begitu kan ya karena pengganti dari apa namanya Pak Air Langga kabarnya adalah Bahlila Hadali ini sangat menarik menarik-menarik dalam politik ini begitu kan ya bahkan ya kata Pak Pak Yusuf Hamka ya terlalu ada powerful yang ingin menguasai itu begitu kan ya terlalu ada orang-orang yang kuat ya sehingga kursi ketua umum ini direbut orang ada powerful katanya begitu siapa mereka kita lihat saja tidak hanya Pak Pak Yusuf Hamka tidak hanya Bu Bigawati tidak hanya Pak Luhut tidak hanya masyarakat Indonesia yang kaget Pak Yusuf kalah saja mereka begitu kan ya kaget ya secara internal tidak ada masalah katanya begitu kan mungkin mungkin kabarnya mungkin ada tekanan yang kuat dari eksternal ya siapa mereka ada desakan-desakan apa disitu begitu kan kenapa Ritwan Kamil kok dimajukan di Pilkada di Jakarta mungkin salah satunya indikasi seperti itu begitu kan ya apakah gara-gara ingin permainan ingin menjegal ini menjegal itu ternyata dan ternyata ya Pak Air Langga sendiri yang kena disitu ini menarik menarik begitu kan ya kita lihat saja bagaimana pernyataan dari Rocky Groove wah ngeri-ngeri sedap ini pernyataan Rocky Groove ngeri-ngeri sedap begitu kan mengatakan begini Golkar aja mau dirampok oleh Jokowi berarti dulu Moldoko juga disuruh oleh Jokowi untuk merepok Demokrat ini pertanyaan begitu kan ya apakah benar seperti itu pernyataan Rocky Groove wah ngeri-ngeri sedap disitu begitu kan hati-hati partai PDEP hati-hati begitu kan takut dirampok juga ini saya kira ada-ada nuansa yang kemudian bersifat politis begitu kan dari raut wajah Pak Air Langga seakan-akan ingin ada nuansa terpaksa mereka ya untuk apa namanya untuk menyampaikan kepada publik makanya saya menduga bahwa ada yang kemudian kita lihat bahwa dari raut wajah mereka ada kesal kekecewaan begitu kan ya saya kira dengan kepeminan dari partai Golkar itu sebenarnya Pak Air Langga cukup sukses begitu kenapa? karena menambah 25 kursi di DPR itu sangat luar biasa loh begitu kan artinya apa? artinya kalau ini benar-benar ada nuansa seperti itu begitu kan ya bahwa kalau ini benar dari beberapa WA grup yang kemudian muncul bahwa Gibran akan menjadi ketua umum disitu jelas partai Golkar menjadi eh partai Gerindra akan menjadi ancaman besar ya karena apa? karena yang punya kekuatan disitu adalah Gibran begitu kan makanya elektabilitas dan popularitas kita lihat saja seorang Gibran mereka tinggi dibandingkan dengan seorang Prabowo begitu kan ya bahkan tidak hanya itu ya wakil ketua umum Golkar Air Langga juga mengatakan mundur karena ingin fokus sebagai Minko ya masuk akal gak begitu? dengan pernyataan itu saya kira tidak masuk akal kalau mereka fokus sebagai Minko kenapa tidak sejak dulu ya? kenapa? kok di akhir detik-detik akhir tiga bulan ini sudah berakhir semuanya ya? apakah mereka cukup fokus kepada Minko disitu? begitu kan ya saya kira ini ada adan wasa bersifat politis begitu kan ya kita tahu ya kita tahu disitu bahkan ya menurut Agung Laksono Air Langga tidak ya diskusi dengan partai soal mundur ketua umumnya soal mundur menjadi ketua umum ya ada apa disitu? begitu kan ya karena mereka setelah bertemu dengan seorang Jokowi mereka mundur begitu dan itulah yang kemudian menurut saya pribadi menjadi tegak-tegak tunggu saja klarifikasi dari Pak Air Langga kita tunggu saja kalau dipakai dari seorang Jokowi wow ngeri-ngeri sedap begitu kan ya ngeri-ngeri sedap ini bahkan bahkan ada kekuatan besar ya yang ingin merebut dari seorang Golkar kabarnya begitu ini menarik begitu kan bahkan tidak hanya itu ya Pak Air Langga punya salah apa saya kira tidak punya salah apa-apa begitu cuma ada kepentingan-kepentingan besar di dalam ini semua begitu kan ya karena dengan candaan ketika waktu itu ketika rapat kabinet di KN kabarnya ya mengatakan begini ya kalau ya mending posisi apa namanya posisi polri aja yang kita rebut ya candanya mereka begitu seperti itu begitu kan tapi yang saya amati betul bahwa persoalan-persoalan mundurnya dari apa namanya dari Air Langga ini ada apa jangan-jangan dikudeta secara terselubung atau bagaimana siapa pelaku-pelaku mereka ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan apakah di dalam tubuh partai ada gejola apa ada tekanan di situ begitu kita lihat saja apakah nanti benar muncul spekulasi seperti itu tapi kita tunggu saja saya meyakini bahwa ada nuansa-nuansa bersifat politis di dalamnya kita tunggu saja mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel dari podcast serai ini jangan lupa di subscribe